selamat siang selamat siang aku baru kelar kerja dari tempat aku bekerja bukan hotel aku ya tempat aku bekerja jadi aku mau kasih tau sekarang suasana dan pemandangan fall di kota ku ya ini pohon-pohon sudah mulai menguning guys mas jauh gak mas dari hotel ke apa tinggal yang ini iya jauh karena dulu mas pandah tinggal di downtown jadi cuma drive 10 menit sekarang i have to drive like 30 minutes eh tadi pagi itu hujan dan macet guys kalau kalian nonton instagram aku ya instastory aku ini gila ya PR kalau disini hijau bukan berarti jalan hijau itu cuma buat lurus harus doang jadi kalau kita mau belok kiri kita nunggu PR jadi beda dengan di negara kita ya di indonesia kan kita kalau hijau kita bisa belok kemana-mana aja gitu kan disini gak cara ngedrive di north amerika semua hampir sama amerika juga sama kayak begini nah kalau teman-teman lihat tuh sudah mulai menguning ya sudah menguning menguning seperti inilah salsana kalau oops sekarang menunjukkan jam 4.30 sebagian poin juga udah pada mulai rontok nih aku kan mau bengok oke masih sebagian gak 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 temperatur di luar 20 derajat jadi masih bisa pakai channel pendek aku aja pakai channel pendek aja ini kepanasan tadi biasanya kalau udah mulai kuning-kuning gini daun udah kering yaudah deh kita pasrah menunggu hujan-hujan eh hujan-hujan menunggu salju-salju turun ya kan menunggu hujan-hujan udah mulai salju udahlah jalanan bakal kotor karena di dilapiskan dengan istrim garam sama batu kerikil ini kuning-kuningnya belum udah mulai kuning nih dalam seminggu juga pada rontok semua nih kuning-kuning ini nanti angin kenceng jadi cara kasih hujan terus panas yang panas daunnya menguning habis itu ini kenceng deh daunnya rontok itu sebelah sana itu sebelah depan sana itu udah mulai kuning-kuning tuh lah kalian lihat gak tuh ini karena mas van deras milong kanam gak udah gak ada kelihatan pohonnya kuning-kuningnya baju dikit mas baju dikit mas nah ini tuh sebelah kiri tuh guys udah mulai kuning-kuning kan dikit nah itu sebelah kiri tuh kuning kan kuning-kuning kuning-kuning ini kalau kayak gini nih banyak orang-orang pada motor kayak dihutan-hutan gitu guys bikin foto gitu mas panah gak bikin? gak tuh ya kenapa ya? kalau misalnya kita tinggal di negara itu ya kita tinggal di negara yang punya salju kita males foto salju ya orang yang tidak tinggal di negara dengan salju mereka sampai bela-belain gitu kan dateng ya kan terus foto dengan salju gitu loh aku sendiri udah aduh males sekali mau foto sama salju udah muak malah ngeliat silaju dis dingin banget guys dinginnya tuh kan bukan kayak salju salju kayak di Korea atau di Jepang gitu kan disini saljunya tuh gila-gilaan ini aku lesat oh ada ada Thomas-Thomas baru bangun dibangun-bangun sini is it Thomas? nah ini daerah sini ini lagi banyak construction karena LRT lagi dibangun dari East ke West apa yang terjadi di Jakarta tuh macetnya sama kayak disini nih it's happened today this morning waktu aku mau berada ke hotel apa yang terjadi di? aduh kamu pitもう ерmbangun kata McDonald's selamat menikmati oh jadi alat ini sudah 11 oh no calonnya tapi ini konstruksi bakal lama banget guys bisa mungkin selesainya bisa 5 tahun lagi guys di kanada ini konstruksi itu tepuk jidat ya lucu tuh next beda gak ngeliat tadi tuh liat tuh konstruksinya guys ya kan nih karena aku udah zoom dikit oh ya next beda iya dibalik lagi salah jalan lu gimana nih next beda dibalik lagi nih tuh lucu loh kalau disini enak ada pemandangan yang lucu lucu lagi nyetir aja sebelah kiri ya kan suka ngeliatnya spion ada yang lucu aku gak tau nih jalur pelatihnya nanti oh dari situ kesini belok kesini loh bukannya mau lurus kesana oh lewat sini jadinya untung mas pandau udah gak tinggal di daerah sini kalau tinggal di daerah sini ya tadi pagi tuh sempet kaget juga sih daerah sini tuh macet gitu loh jadi kalau sini dia lurus baru kontra mungkin belok kiri gulia nah ini udah mulai kuning-kuning udah mulai rontok juga guys kalau ngeliat seperti ini sih nanti keliatannya cakep ya aku sukanya kanada tuh kayak gitu maksudnya negara dengan 4 musim tuh suasananya tuh berada beda setiap 4 bulan tuh kondingnya cakep tuh mas yang bersihin daun-daun kondingnya tuh siapa gak ada jadi daun-daunnya tuh nanti ya terbang-terbang ya nanti ketindih salju nanti kalau pas udah salju turun mau ke samor nah baru itu dibersihin tuh sama pemerintah sini jadi kalau dengan rontok-rontok ini paling dibersihnya seadanya kalau belum ada salju turun dibersihin kalau udah selesai salju turun ya udah gak sempet udah depan tuh kuningnya ya buun cakep ya karena sinar matahari tuh warna itu jadi kayak aku dulu kalau kulihat arsitektur kan suka gambar-gambar pemandangan ya kan siluet-siluet pohonnya kayak gitu gradasi warna kuning ke hijau gitu loh ini aku gak tau nih White F nih jangan jangan macet tadi aku pas membalik pergi kerja itu macet total jadi bottleneck itu dari 3 jalur down to one lane jadi satu jalur gara-gara construction mungkin mereka mereka kalau samor-samor gini mereka suka asfalnya dibenerin lah inilah dibenerin lah itulah benerin lah ya ini karena mulai jam pulang kantor udah mulai agak macet-macet gini dan disini juga highway atau tol dalam kotol ya kalau Indonesia kita bilangnya tol ya disini bilangnya highway kita gak bayar gak perlu bayar gak ada tuh kalau di Eropa kalau gak salah bayar deh kayak di Jerman, Austria gitu hampir sama Indonesia kalau disini enggak Amerika aku gak tau ya kayaknya lo se-Angers bayar apa bayar aku tak ada idea kalau disini emang enggak mas gak jauhan mas kerja di Dabateri ya agak jauh sih makanya mas pandan tuh jarang kerja di sini dan aku udah bilang jangan dischedulein tapi karena mereka lagi butuh orang mereka tuh lagi butuh orang karena ada beberapa staffnya take what they call it vacation ya kan gitu jadi besok mereka sudah nah sekarang kita masuk ke uh jalan tol nah ini kita masuk ke jalan tol ya seperti inilah nih pemandangan jalan tol pijang pulang kantor dia pijang pulang kantor nah sekedar informasi kalau disini motor itu bisa masuk highway tapi motor sini kan motornya motor-motor gede ya guys motor-motor yang kayak haji dulu itu loh HD ya kan early davidson atau HD haji dulu kalau motor-motor kecil kayak motor-motor Yamaha Honda kayak gitu tuh sini gak ada bukannya gak ada ya sampir sama sekali gak ada ya motor ada pun kayak sejujung itu motornya gede gitu loh ada Honda motor-motor gede kayak di negara kita tuh motor-motor China China gitu tuh udah gak ada sini gak boleh masuk makanya tapi kalau-kalau kadang tuh aku pernah summer tuh kan yang suka share gitu kan nah tuh liat pemandangnya kalau lagi kena ini macet lagi nih apa lagi sih macetnya nih aduh wide cabin ini selalu deh jam kerja exit only modem iya cakep kayak ada tabrakan ya kayak ada tabrakan ya tuh i don't know ada apaan sini kalau ada apapun aduh tuh kadang tuh batu kerikel dengar gak bunyi seplasen batu kerikel itu tuh yang suka bikin chip mobil itu loh orang gak ada macet oh karena truk ini dia mungkin baru belajar ya sih masih itu kali ya bikin macet aja si kok mau lewat kirain si kok mau lewat ini mudah-mudahan keliatan ya gambarnya karena kita ber menentang matahari nih jadi kita dapat silap wajah silam nih jarak dari tempat hotel W3 itu tempat kerja full time yang mas panda dulu ya dan paket manajernya nanya kamu mau balik lagi aku hotel full time aku bilang enggak enggak lah kalau hotel tuh aku sekarang lebih suka casual gitu aku sudah cinta masuk aku bilang gitu i select kebetulan yang paket manajernya ini orang Moroko dia itu temennya salah satu bos aku untuk kerja di hotel Abu Dhabi maka aku saling kenal jadi kita langsung akrab gitu ke hotel dulu kenapa aku gak mau ini gue butuh supervisor lagi nih aduh gue bilang enggak lah gue bilang gue sudah jadi supervisor dulu disini gue bilang aku bilang enggak lah hospital itu tuh asik sih makanya aku cuma ngambil casual cuma karena aku kan ketemu temen-temen aku say hi say ho kayak tadi bercanda-bercanda ya kan sambil kerja ini kalau diradis itu kan enak pulang kerja udah 10 menit jalan 2 drive juga udah nyampe ini udah nih studio ini gak aku edit ini udah 17 menit ini belum nyampe karena sampai ke rumah tuh berjalan waktu 2 drive itu aku penuh 30 menit macet gini juga emang karena pulang kerja sih kalau misalnya winter lewat sini ini cakep deh cemara-cemara tuh kayak di winter on in the wonderland cakep karena cemara ini tetep daunnya tetep gitu terus kan dia akan nampung salju yang jatuh gitu jadi cakep deh nih apalagi pas milokan kayak begini aduh kayak di film-film gitu dulu kalau di negara di Indonesia kan jarang lihat pemberangan kayak gitu ya kalau disini aduh takjib gitu ngeliat ngeliat perubahannya gitu nah ini aku ntar lagi udah mau nyampe itu depan udah south gate sebenernya kalau misalnya gak ada salju sih gue mau aja pick up shift situ more makanya kalau ada salju nanti aduh ngedrive itu ngiluk nanti belum lagi nanti kalau ada kecelakaan orang yang salju gitu kayak waktu dulu kan aku kan banyak tuh video-video aku tuh mengenai salju tuh yang tabrakan lah yang ditch gitu lah masuk nyurusak gitu ya terperosok terperosok ya bahasa Indonesia ditch gitu ya terperosok lupa-lupa ngilu tuh sebelah kanan tuh udah mulai kuning-kuning kalau musim-kuning kalau musim-kuning gini orang masih aktivitas outdoor ya maksudnya kayak hiking terus sepeda ya kan kayak handaway juga masih gitu karena ini cuacanya kita masih hangat ya kan gak ya terlalu dingin banget kalau kalau udah keluar gateway ke rumah mada cuma lewat Calgary gateway level 4 and then LRC dan ya sampai di rumah selamat menikmati 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 jam kantor disini kan makin sini udah lancar kan tadi kan masih padat tuh nah ini dia Calgary Trail get we pull the fourth keep right keep right keep right take the first exit use the first line pro GPS gitu kan keep right Edmonton International Air Portrait Test pas udah keluar ini macet nih ini kita mau keluar Bekasi Barat ya kalau di Jakarta oh Komdak 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 bang kiri 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 itu masih ada gak ya kayaknya ditutup deh pintu tol Komdak tuh karena bikin macet gue inget banget tuh kalau nyetir kan keluar Komdak aduh mau masuk Tamrit aduh udah kayak mau masuk ini udah kayak mau salat berjemaah BBY 110 ini pasti saudaranya SBY ya ini Prabowo Bambang Yudhoyono kalau SBY Susilo Bambang Yudhoyono ya kalau aku buka jendela ya itu dia nih truk yang tadi bikin macet tuh bawa kontainer disini ya di Kanada tuh super super kayak gitu gajinya gede guys makanya di Amazon itu kan kita dikasih pilihan mau ngambil course course apa karena aku udah setahun tuh temen-temen aku tuh kebanyakan ngambil ini driving license kelas 1 karena driving license kelas 1 tuh graduate aja tuh mereka bisa staff dari 2-7 dolar cuman kayaknya gue kalau kerjaan bawa truk kayak gitu nyetir gitu aduh gak kayaknya kalau gak ada winter sih gak apa-apa ini kan garasi ini kan winter ngilu tau gak siap bawa truk kayak gitu bawa mobil ini gini aja udah ngilu aku lagi ngerti sini supir truk tuh mereka harus ngambil kelas ada kursusnya itu selama 2 bulan jadi gak bisa sembarangan naik motor aja juga harus pakai license nya yang bener-bener soalnya motor gede itu dianggap kalau bisa markir itu dianggap satu mobil gitu jadi mereka bisa markir satu khusus buat ruang mobil dianggapnya kayak gitu disini kalau negara kita kan kalau di Indonesia kan kita motor markir bisa kejejer gitu disini enggak aneh disini emang ya kan udah. 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 hihet虜 dah stem. dah. selamat menikmati sampai sini dulu deh ini mobil pada ada yang berasal dengan melokan rework the lowest mas, kaguk gak sih? nyetir dari biasa setir kanan sebelah kiri awalnya lo kaguk, dulu aku kan belum berdapat SIM itu, aku suka coba belajar setir kiri gitu, kayaknya kaguk jadi jalan tuh selalu mau ngambilnya sebelah kanan, kalo sini kan kita jalan kayaknya sebelah kiri ya iya, jadi kita nyetir itu di sebelah kanan sebelah sana tuh ya kalo Edmonton itu kota terbesar nomor 5 di Kanada nomor 1 Toronto, Vancouver, Quebec terus Calgary, baru Edmonton padahal Edmonton ini ibu kotanya Provinsi Alberta sama kayak Dubai ya kan Dubai itu ibu kotanya itu Abu Dhabi terus negaranya UAE tapi lebih terkenal Dubai sama dengan US ya kan New York lebih terkenal daripada Washington DC kan macet, macet nah ini namanya Calgary Trail nih guys kalo orang yang belum pernah nyetir di luar negeri maksudnya belum pernah belajar nyetir belajar pertama kali nyetir di luar negeri itu enak karena sini teratur orangnya gitu ya kalo di Indonesia mungkin takut kalo untuk pertama kali nyetir belajar di Indonesia jujur gua aja dulu waktu pertama kali nyetir ya Allah ini susah banget sih nyetir kayaknya mau ngambil dantilen aja susah banget orang kan gak mau ngasih jalan gitu ya kalo disini mah kita kasih sen aja ya ada jarak sedikit mereka juga berhenti gitu ngasih kita jalan gitu terus gak ada motor enaknya disini kalo di Jakarta kan dari Artiri Pondok Indah tempat terus mau ke Bekasi kerja Mas Pandalu kan di Bekasi Barat itu motong lewat Panglima Polim terus masuk tol Mampang terus baru masuk tol ya kan itu cara aku pergi ya kan hah udah masuk Bekasi ya Allah motornya gila pake semut ini pelanjang blokator ini bawahnya ngantuk nih nih kalo dari sini kan biasanya kalo dari Radisson aku pelanginya dari sini ke rumah jadi deket cuma 10 menit tuh sebelah kanan tuh liat tuh kuning-kuning lucu kan kuning-kuningnya udah mulai keliatan kan ya ya kadang kalo ngantuk kuning-kuning itu suka sedih guys bawahnya udah melu langsung ya ampun sedar lagi winter pake-pake jaket jatir pake jaket winter makanya tuh kenapa tuh Mas Pandan jari mobil yang nyaman karena sini winter guys ya kan bukannya karena mau mau ah gaya-gayaan gitu kan ya mobil yang agak keren gitu enggak karena sini mobil kalo gak nyaman kita udah kerja ya kan it's every word buat diri kamu sendiri ya kan udah kerja capek-capek ya kan untuk apalagi gitu duitnya terus apalagi kalo misalnya heaternya gak dingin gak panas gue tuh pernah kayak mobil kayak mobil kayak mobil yang mau buat teman gue ya di Mazda apa yang si Aris itu ya ampun baru starter udah panasin bangkunya masih dingin ya kan masih aduh pantat gue sampe agak setengah-setengah kram ya kan kalo ini kan kita panasin 15 menit tapi gue udah mobil interiornya langsung udah anget gitu beda lihat di sebelah kan ini 10 tahun kedepan nih headphone terny kemungkinan bakal macet-macet juga nih guys sama kayak kotak besar lah aja nih ini aku gak ngedit udah udah 9 menit tuh kalo kalian nonton ini ya aku tuh ngedit gak ada ngedit-ngedit apa adanya nih langsung naik aja lo jebret gitu kan ini minggu depan udah kuningnya tuh udah kuning-kuning mungkin udah tinggal ranting-ranting habis itu karena udah mau halloween kan eh kontong ada telepon masuk ya bisa abis aduh ups sorry guys tadi ada telepon masuk dari temen gue yang di double tree tadi jadi gini loh co jadi kan double tree itu bakat managernya baru terus asal managernya juga yaa belum ada setahun kali ya bikin schedule ngaco yang availability gue yang availability gue kan bisa kerja tuh hari Kamis cuma satu karena aku libur di Amazon eh malah dibikin off terus gue malah dibikin masuk di hari kerja gue di Amazon which is hari Senin Selasa Rabu makanya gue ketawa makanya gue langsung bilang ke temen gue itu ya sih kayak supervisor itu gue bilang pas ini bikin schedule bukan lu ya gue bilang gitu kenapa ya gue bilang nah itu lah schedule gue yang availability gue malah off yang gue gak availability malah dibikin kerja eh dibikin yang gak availability gue malah dibikin masuk eh dibikin off gue bilang yaudah yaudah tenang aja ntar gue ngomong sama dia gue bilang gue udah send email ke dia dia belum reply lagi mungkin karena dia lagi off ya sama si perempuan itu hehehe asistime managernya orang orang PLN ya kan kesenangan kali yang ngeliat gue kerja hari itu ya langsung nanya makanya harusnya besok aku ini kerja sana cuma gue bilang gak bisa gue udah kerja di Radisson udah di Buk gue bilang gitu ya itu lah enaknya kalo lagi libur tuh ya apalagi udah rame ini kan hotel hotel udah mau Christmas meeting ini meeting itu gitu jadi udah pada can you help us lu bisa bantu kita nge hari ini hari ini eh udah pusing makanya Panda tuh kalo udah lagi sibuk udah jarang naikin video pokoknya kalo kalian tau aja deh kalo Mas Panda jangan naikin video berarti Mas Panda sedang lagi diperkosa di hotel hotel itu ya kan hotel ini manggil hotel itu manggil ya kan kalo masanya gak capek enggak lah kalo di hotel kan kerjanya nyantai guys 8 jam doang gak 10 jam kayak di Amazon udah gitu kita kan bisa duduk makan cendawa eh cendawa cendawa ketawa-ketawa gitu loh jadi ya relax gitu loh kalo duitnya sih ya mungkin gak sebesar kayak di Amazon ya cuman ya aku sih syukurin aja aku seneng aja ketemu temen-temen lama gitu loh makanya temen-temen udah lu balik lagi kayak part time full time eh part time part time yang full gitu loh enggak lah gue bilang gak bisa gue bilang soalnya gue udah ada janji yang main Radisson juga gak enak Radisson ini juga manajernya baik banget orang Cina Chinese kan dia baik banget jadi kalo misalnya gue gak bisa ya udah gak apa-apa sama dia dia ngerti gitu kan gue udah bilang sama dia karena gue di W3 itu belum resign gak bisa resign karena mereka gak mau gue resign udah lah pokoknya kalo lu gak bisa ya gak apa-apa gitu disini gitu kalo dulu kan di Indonesia kita kan gak ada istilah kerja-kerja kayak gitu ya kerja sana eh gue salah ngambil jalur ini nanti ngambil kirinya ribu harusnya gue lurus nih nah ini udah mau nyampe deh rumah mas banget dapet kayaknya hijau dong hijau dong biar udah hijau tuh berhenti udah mobil bagus jadi kan aku bisa gampang ngambil ke kiri seperti mobil yang di depan ini baru di asfal nih ya kan kemarin macet tuh lagi dikerok tapi cepet sih gak asfalnya sini eh udah mau nyampe deh nih udah jam 5.10 gila bunyat berarti gue nyampe hampir 35 menit ya ini karena jam pulang kantor sih makanya aku tuh lebih suka tuh kalo masuk jam 4 terus pulangnya jam 12 malem jadi jalanan sepi jadi bisa ngebut rup rup gitu bisa prediksi sampe rup itu paling iya 25 menit ke drive enak kayak di Hermantown itu gak mancet guys ya kan gak seperti di kota-kota lain kalo kota lain hmm oke lah kayak di vancouver transportasi 20 jam tapi kan lo nyamuk-nyamuk naik kereta naik bisnya memang gak butuh waktu gitu kan apalagi dengan cuaca dingin walaupun gak bersalju ya gitu kalo di vancouver bisa aja sih nyetirnya cuman parkirnya kan mahal ya kan apalagi kalo misalnya kamu kerja di hotel tiba-tiba kerja hotel di downtown hmm selamat deh apalagi bensin sana 2 liter ke cover gak tuh gaji kamu maksudnya kamu bikin duit terus habis buat operasional gitu kan kalo disini kan bensin masih murah cuman $1.50 ya kan kayak disini perjalanan aku paling dari apartemen ke tempat kerjaan bolak-balik satu satu one way itu kan 28 kilo bolak-balik 56 kalo mobil ini kan 1.10 lalu kan berarti 56 bagi 10 cuman habisnya 5 liter 5 liter 5 liter kan x 1.5 kan berarti cuman ya mengeluarkan kalo kita ngitung otomatikanya ya cuman $6 gitu kan sementara kan kita dibayar $25 per jam karena kan $15 plus graduate 10 ya kan jadi ketutup ngambil satu sip doang mah itu gitu hitung-hitungannya kalo kalian misalnya kerja di luar negeri di Kanada ya jadi kalo misalnya masih naik bis ya gak masalah ya kan cuman kan naik bis itu yang harusnya jarak menjadi tempuh dalam waktu 25 menit itu bisa kalian tuh kalo naik bis itu bisa 50 menit atau 60 menit karena itu bisnya tuh muter-muter-muter sini kan gak ada angkot gak ada gojek kayak kita di negara kita guys bersyukur kalo negara kita kan ada gojek eh dong pak kesana ada berapa dong gitu tinggal apply gojek sini mah gak ada makanya sini aku bilang dari dulu kalo kalian luar negeri gak bisa nyetir usahakan bisa nyetir belajar nyetir ya kan gitu ini udah mulai ini kan tadinya udah mulai kering nih kan ini pon-ponnya sebelah kanan sudah menguning ini karena kita ngelawan arah nih kayaknya videonya ini bakal silau atau apa aku gak bisa ngeliat nih karena aku salah gak nyetir nih ini sebelah belakang apartemen mas pada ini aja ada ini nya sebelah kanan nih Gila, ini aku jadi perjalanan hampir 40 menit Karena ada macet-macet tadi Oke guys, aku rasa sampai sini dulu Video aku Karena Mas Panda sudah masuk Komplek lingkungan Tempat tinggal Mas Panda Jadi Sampai jumpa di video-video berikutnya Ini dekat rumah aja udah mulai kuning-kuning Ups Ini tetangga aku nih Si ibu-ibu ini Nenek lo ngedrive-nya Lexus kayak gitu Gue bilang, sini mah ibu-ibu mah udah 80, 70 juga masih ngedrive-nya Karena kesini gak ada tuh yang orang punya Mau punya driver kayak di Indonesia, gak ada Kalau orang punya driver di Indonesia kayak di Indonesia Itu namanya orang kaya Ya kan Cuma berjabat doang kali Perdana Menteri Terima kasih Terima kasih.